Pemirsa Indonesia terkenal dengan wilayah rawan bencana alam, salah satunya yang berpotensi gempa patahan lembang di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengantisipasi banyaknya korban jiwa, ratusan siswa di lembang Kabupaten Bandung Barat pun mensimulasikan penanganan dan evakuasi korban saat bencana terjadi. Agar cepat tanggap bencana sejak dini, 250 siswa di lembang Kabupaten Bandung Barat mensimulasikan cara menghadapi bencana alam seperti gempa bumi. Para siswa pun diajarkan cepat tanggap dalam mengevakuasi korban bencana alam dari cara mengangkat korban ke tempat yang aman dan mengobatinya, serta menyelamatkan diri. Salah satu siswa, Rehan, mengaku sangat antusias dalam mengikuti simulasi bencana ini agar bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain saat terjadi bencana alam. Jadi cara kita itu cara kita untuk menolong orang ketika ada bencana, terutama di Indonesia, kayak di Indonesia itu banyak bencana kayak bencana alam, contohnya gempa, itu sangat bermanfaat. Soalnya kita juga bisa menolong terus bisa menyelamatkan diri sendiri apa yang bahaya di dalam sana dan apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana itu di dalam ruangan ataupun di luar. Sementara itu menurut seorang guru, Panji, hal ini dilakukan untuk melatih siswa sejak dini dalam menghadapi bencana alam. Nah jadi mitigasi bencana ini itu bertujuan untuk satu membuat anak dan siswa ya, siswa dan guru itu lebih aware terhadap lingkungannya. Apalagi kan lingkungan sekolah kami ini di lempang rentan ya karena ada sesat lempang dan sebatang yang lainnya. Jadi mitigasi bencana ini pelatihan untuk membuat mereka waspada selain untuk keselamatan mereka sendiri. Apalagi sekolah tersebut terletak di kawasan Patahan Lempang yang rawan bencana alam. Siswa dan guru harus lebih peduli terhadap lingkungan dan cepat tanggap saat terjadi bencana alam yang sewaktu-waktu mengancam.